Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe dan tanda loncengnya biar selalu dapat berita terupdate. Terima kasih. Daftar harga HP OPPO terbaru Mei 2021, cek sebelum ke toko. Minggu, tanggal 9 Mei 2021 pukul 15.47 waktu Indonesia Barat. Seraminyus.com, berikut daftar harga HP OPPO terbaru bulan Mei 2021. Bagi Anda yang hendak mengganti HP untuk menunjang penampilan saat hari raya, HP OPPO bisa menjadi pilihan. Sebelum datang ke toko dan membelinya, cek terlebih dahulu daftar harga HP OPPO terbaru pada bulan Mei 2021 dalam artikel ini. Berikut daftar harga HP OPPO terbaru pada bulan Mei 2021, mulai dari OPPO Reno 5F, OPPO A74, OPPO Reno 5, OPPO A11K, hingga OPPO A15. 1. OPPO Reno 5F OPPO Reno 5F dibanderol Rp 4.299.000 memboyong kapasitas penyimpanan RAM 8GB internal 128GB. OPPO Reno 5F didesain dengan ketebalan bodi 7,8 mm dan bobot 172 gram. OPPO Reno 5F menawarkan warna berkonsep flowing light design yang menambahkan kedalaman warna penampang belakang. Ponsel ini datang dengan jenis layar AMOLED 6,43 inci dengan persentase screen to body 90,8%. Sektor kamera, OPPO Reno 5F dibekali dengan kuat kamera atau 4 kamera belakang. Kamera utama OPPO Reno 5F didukung 48MP kuat kamera, dilengkapi pula dengan kamera sudut lebar 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera mono 2MP. Urusan swafoto, OPPO melengkapinya dengan resolusi 32MP. Selanjutnya, performa. OPPO melengkapi OPPO Reno 5F dengan perangkat keras prosesor Mediatek Helio P95. Octa-core-nya berjalan pada 2 ARM Cortex-A75 Prim-Core dengan kecepatan 2,2 GHz. Sementara 6 ARM Cortex-A55 Efisiensi Core juga dapat beroperasi hingga 2,0 GHZ. Sektor sumber daya, OPPO Reno 5F memiliki baterai 4310 mAh dan teknologi pengisian daya 30W VOOC Flash Charge 4.0. Operasi sistemnya, OPPO melengkapi Reno 5F dengan sistem operasi ColorOS 11 berbasis Android 11. Sementara terkait fitur keamanan, peranti ini hadir dengan tampilan lubang tunggal. In-display fingerprint 3.0 memungkinkan pengguna membuka kunci perangkat dengan cepat. 2. OPPO A74 5G OPPO A74 5G dijual dengan harga resmi Rp3.699.000. OPPO A74 5G hanya dijual secara daring melalui Sopi.co.id sejak tanggal 23 April 2021 lalu. OPPO A74 5G diklaim menjadi perangkat pertama yang memiliki jaringan 5G dengan harga terjangkau. Selain itu, kehadiran ponsel ini juga disebut yang pertama mengusung platform Qualcomm Snapdragon 485G. Prosesor dari Qualcomm tersebut menawarkan peningkatan 100% dibanding prosesor generasi sebelumnya dengan menghadirkan 2x2,0 GHz ARM Cortex-A76 CPU dan 6x1,8 GHz ARM Cortex-A55. Untuk memenuhi kebutuhan daya di era konektivitas 5G, OPPO A74 5G dilengkapi dengan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh. Pengisian daya pada ponsel mengusung fast charging 18W. Pengisian daya pada ponsel diklaim dapat mencapai 68% dalam waktu 60 menit. OPPO A74 5G menawarkan layar LCD 90Hz hypercolor screen 6,49 inci dengan desain single phone hall. Layar pada ponsel tersebut memiliki resolusi FHD dan rasio layar 90,5%, serta kecepatan refresh rate 90Hz dan 180Hz. Menuju kapasitas penyimpanan, OPPO A74 5G menyediakan ruang memori 6GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128GB. Urusan kamera, OPPO A74 5G didukung dengan 48MP AI Quad Camera yang mencakup kamera utama 48MP, kamera sudut lebar 8MP, kamera hitam putih mono 2MP, dan kamera makro 2MP. Sementara kamera depan 16MP untuk mengambil swafoto. Sementara untuk pengamanan pribadi, OPPO A74 5G dibekali asistan privacy yang disediakan oleh ColorOS 11.1. 3. OPPO A74 Di gerai-gerai smartphone, OPPO A74 tersedia dalam dua varian warna meliputi Prism Black dan Midnight Blue. OPPO A74 saat ini dibanderol Rp 3.399.000. Spesifikasinya mulai dari desain, OPPO A74 memiliki bentang layar 6,43 inci dengan tipe AMOLEDF HD+, dan berdesain phone hall. Kehadiran OPPO A74 mengusung desain 3D kurvet pada bagian belakang. Ponsel ini menampilkan warna kontemporer Prism Black yang memberikan warna hitam futuristik dan Midnight Blue berupa gradien warna biru S. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO A74 dibekali tiga kamera belakang. Ketiga kamera tersebut dilengkapi dengan Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan. OPPO menyematkan kamera utama 48MP, kamera bokeh 2MP, dan kamera makro 2MP untuk menangkap detail yang lebih kecil. Urusan swafoto, OPPO menyematkan kamera depan beresolusi 16MP disertai fitur iBeautification. Selanjutnya, performa. Pada seri OPPO A74, OPPO menghadirkan performa perangkat keras prosesor Qualcomm Snapdragon 662. Perangkat ditambah dengan kombinasi RAM 6GB LPDDR4X, yang diklaim dapat memberikan peningkatan performa 10% dari tipe sebelumnya. Unduhan game yang tergolong besar dapat ditampung melalui penyimpanan internal 128GB UFS 2.1 dan dapat diperluas dengan kartu microSD hingga 256GB. Sementara sektor sumber daya, ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh yang dapat mendukung pemakaian OPPO A74 lebih lama. OPPO melengkapi perangkat ini dengan teknologi pengisian cepat 33W yang dapat mengisi daya perangkat secara penuh dalam waktu 72 menit. Terakhir, terkait fitur keamanan. Peranti ini mengusung in-display fingerprint 3.0, memungkinkan pengguna membuka kunci perangkat dengan cepat. 4. OPPO A54 OPPO A54, ponsel OPPO lini seri A yang resmi dikenalkan di Indonesia pada Senin 29 Maret 2021 mulai dijual di Indonesia pada Kamis 1 April 2021 lalu. OPPO A54 hadir dalam dua pilihan warna, Crystal Black dan Steri Blue, yang dipasarkan dengan harga resmi Rp 2.699.000 atau Rp 2,7 juta. OPPO A54 hadir sebagai perwujudan wajah baru lini seri A di tahun 2021. OPPO A54 ini sebuah perangkat dengan berbagai pembaruan yang coba didefinisikan kembali untuk pengguna muda Indonesia, ujar Aryo Medianto A, PR Manager OPPO Indonesia melalui keterangan tertulisnya. Spesifikasi mulai dari desain, OPPO A54 disebut tampil dengan desain modern. OPPO A54 menghadirkan layar bertipe single phone hole 6,51 inci. Layar menggunakan panel IPS dengan resolusi mencapai 1600x720 piksel. Berlanjut ke sektor kamera, keberadaan tiga kamera utama beserta lampu kilat, ditempatkan dalam sebuah bingkai persegi pada sudut kiri atas. OPPO melengkapi A54 dengan triple main kamera yang terdiri atas kamera utama 13MP, kamera makro 2MP, dan kamera bokeh 2MP. Urusan Swafoto, ponsel ini dilengkapi dengan kamera beresolusi 16MP. Mendukung performa, OPPO melengkapi A54 dengan perangkat keras prosesor Mediatek Helio P35. Kemampuan tersebut didukung kapasitas RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB yang memberikan keleluasaan untuk menyimpan berbagai file dan dokumen. OPPO menyebut, pertama kalinya membawa sertifikasi IP rating pada lini seri A ini. Dibandingkan dengan sertifikasi IPX2, OPPO menambahkan sebuah lapisan penahan air, yang memberikan ketahanan cukup untuk penggunaan sehari-hari. Sektor sumber daya, OPPO A54 menggunakan baterai berkapasitas besar 5000 mAh dengan konektor pengisian daya Type-C. Operasi sistem, OPPO melengkapi A54 dengan sistem operasi ColorOS 7.2 berbasis Android 10. Terakhir terkait fitur keamanan, ponsel ini mengandalkan sensor sidik jari atau fingerprint di bodi samping. 5. OPPO Reno 5 Selamat fajar setiawan promotor OPPO mengungkapkan, OPPO Reno tersedia dengan kapasitas penyimpanan RAM 8GB dan internal 128GB. Harganya Rp 4.999.000, terang fajar. Mulai dari desain, ponsel ini memiliki bentang layar 6,4 inci. Layar menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi layar mencapai 2400 x 1080 piksel. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO Reno 5 hadir dengan sematan 4 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 64MP dengan aperture f per 1,7 untuk wide, disusul kamera 8MP aperture f per 2,2 ultra wide, Kemudian 2MP aperture f per 2,4 kamera makro dan 2MP dengan aperture f per 2,4 untuk bokeh. Sementara kamera depan, OPPO Reno 5 dibekali kamera beresolusi 44MP untuk wide. Segi performa, OPPO Reno 5 diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8nm. Didukung prosesor Octa-Core mencapai kecepatan clock 2,3 GHz dan dipadukan GPU Adreno 618. OPPO Reno 5 hadir dengan kapasitas RAM 8GB internal 128GB. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 11 dipadukan dengan ColorOS 11.1. Selanjutnya, sektor keamanan. OPPO Reno 5 menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di dalam layar atau under display. Sementara sektor baterai, dalam cangkang OPPO Reno 5 tertanam baterai dengan kapasitas 4310 mAh. Ponsel mengusung flash charging 50W dengan pengisian Super VOOC. Ponsel ini tersedia dua varian warna, yakni black dan silver. 6. OPPO Reno 5 5G OPPO Reno 5 5G hadir menjadi model paling tinggi di lini seri OPPO saat ini. OPPO Reno 5 5G tersedia dengan kapasitas penyimpanan RAM 8GB dan internal 128GB dibanderol Rp 6.999.000. Mulai dari desain, OPPO Reno 5 5G memiliki bentang layar 6,43 inci. Layar menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi layar mencapai 2400 x 1080 piksel dibalut dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO Reno 5 5G hadir dengan sematan 4 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 64MP dengan untuk wide, disusul kamera 8MP ultra-wide, kemudian 2MP kamera makro, dan 2MP untuk bokeh. Sementara kamera depan, OPPO Reno 5 5G dibekali kamera beresolusi 32MP untuk wide. Segi performa, OPPO Reno 5 5G diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 765G dengan fabrikasi 7nm. Didukung prosesor octa-core mencapai kecepatan clock 2,4 GHz dan dipadukan GPU Adreno 620. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 11 dipadukan dengan ColorOS 11.1. Selanjutnya, sektor keamanan, OPPO Reno 5 5G menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di dalam layar atau under display. Sementara sektor baterai, dalam cangkang OPPO Reno 5 5G tertanam baterai dengan kapasitas 4300 mAh. Ponsel mengusung fast charging 65W dengan pengisian Super VOOC 2.0. 7. OPPO A15 OPPO A15 kini tersedia di gerai-gerai smartphone. Di gerai sinar mas seluler Plaza Simpang 5 Semarang, promotor OPPO Selamet Fajar Septiawan menuturkan, OPPO A15 saat ini dibanderol Rp 1.899.000. OPPO A15 tersedia RAM 3GB internal 32GB perang Fajar. Terkait spesifikasinya, OPPO A15 memiliki bentang layar 6,52 inci. Layar menggunakan panel IPS dengan resolusi layar mencapai 1600x720 piksel dengan rasio 20 banding 9. Ponsel dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO A15 hadir dengan sematan 3 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 13MP dengan aperture f2.2 untuk wide, disusul 2MP aperture f2.4 makro, dan 2MP dengan aperture f2.4 untuk bokeh. Sementara bagian depan, terdapat poni berbentuk tetesan air atau waterdrop yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP aperture f2.0 didukung AI Beautification. Segi performa, OPPO A15 diotaki chipset Mediatek Helio P35 dengan fabrikasi 12nm. Didukung prosesor Octa-Core mencapai kecepatan clock 2,35 GHz dan dipadukan GPU Power4GE 8320. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 10 dipadukan dengan ColorOS 7.2. Selanjutnya, sektor keamanan, OPPO A15 menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di bodi belakang. Sementara sektor baterai, dalam cangkang OPPO A15 tertanam baterai dengan kapasitas 4230 mAh. Pengisian daya pada ponsel ini mencapai 10 Watt didukung micro USB 2.0. Ponsel ini memiliki dua pilihan warna yakni dynamic black dan fancy white. 8. OPPO A11K OPPO A11K saat ini dibanderol Rp 1.699.000. OPPO A11K tersedia RAM 2GB internal 32GB terang fajar. Terkait spesifikasinya, OPPO A11K memiliki bentang layar 6,22 inci. Layar menggunakan panel IPS dengan resolusi layar mencapai 1520 x 720 piksel. Ponsel dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO A11K hadir dengan sematan dual kamera belakang. Kamera utama beresolusi 13MP dengan aperture f2.2 untuk wide, disusul 2MP dengan aperture f2.4 untuk bokeh atau depth. Sementara bagian depan, terdapat notch berbentuk tetesan air atau waterdrop yang memuat kamera selfie beresolusi 5MP aperture f2.4. Segi performa, OPPO A11K diotaki chipset Mediatek Helio P35. Didukung prosesor Octa-Core mencapai kecepatan clock 2.35 GHz dan dipadukan GPU power per GE8320. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 9.0 dipadukan dengan ColorOS 6.1.2. Selanjutnya, sektor keamanan. OPPO A11K menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di bodi belakang. Sementara sektor baterai, di dalam cangkang OPPO A11K tertanam baterai dengan kapasitas 4230 mAh. Pengisian daya pada ponsel ini mencapai 10 Watt didukung micro USB 2.0. Ponsel ini memiliki dua pilihan warna yakni biru dan hitam. 9. OPPO Reno 4F OPPO belum lama ini meluncurkan ponsel teranyarnya di OPPO Reno 4 Series, OPPO Reno 4F. Di gerai-gerai smartphone, ponsel ini saat ini pada banderolan harga Rp 3.799.000 menawarkan varian memori 8GB RAM 128GB ROM. Bagaimana spesifikasinya? Berikut paparan dari promotor OPPO di gerai sinar mas seluler Plaza Simpang 5 Semarang, Septian. Mulai dari desain, OPPO Reno 4F memiliki bentang layar 6,4 inci. Layar menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi layar mencapai 1080 x 2400 piksel dan aspek ratio 20 banding 9. Layar dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO Reno 4F hadir dengan sematan 4 kamera belakang. Kuat kamera tersebut memiliki kamera utama beresolusi 48MP dengan aperture f per 1.8, kamera selanjutnya beresolusi 8MP dengan aperture f per 2.2 Ultra Wide Angel, dan dua kamera lainnya masing-masing beresolusi 2MP aperture f per 2.4 kamera mono. Sementara kamera depan mengusung dual kamera beresolusi 16MP aperture f per 2.4 dan 2MP aperture f per 2.4. Kamera depan OPPO Reno 4F ini memiliki dual-pun-hole display, jadi kamera depannya ada dua kamera, kata Septian. Untuk mendukung performanya, OPPO Reno 4F hadir dengan chipset Mediatek Helio P95 didukung dengan RAM 8GB internal 128GB. Kapasitas penyimpanan ini dapat diperluas dengan slot micro set hingga 512GB. Operasi sistemnya menggunakan Android 10, lanjut dia. Selanjutnya, sektor baterai. Di dalam cangkang OPPO Reno 4F tertanam baterai dengan kapasitas 4000 mAh. Ponsel diklaim telah mengusung face charging 18W. Pengisian daya diklaim cepat menggunakan USB Type-C. Terkait sektor keamanan, OPPO Reno 4F menyematkan sensor keamanan berupa fingerprint yang tertanam di layar atau under display. Ponsel ini memiliki dua varian warna yakni matte white dan metallic white. 10. OPPO A53 Seorang promotor OPPO di Gerai Sinar Mas Seluler Plaza Simpang 5 Semarang Selamet Fajar Septiawan memaparkan, OPPO A53 hadir memboyong kapasitas penyimpanan 4GB RAM 64GB ROM. Ponsel dibanderol dengan kisaran harga Rp 2.499.000. Di samping itu, kini tersedia pula versi 6GB RAM yang dibanderol Rp 3.099.000. Terkait spesifikasi mulai dari desain, ponsel ini memiliki bentang layar 6,5 inci. Layar menggunakan panel IPS dengan resolusi layar mencapai 720 x 1600 piksel. Ponsel dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass 3. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO A53 hadir dengan sematan 3 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 13MP dengan aperture f2.2 untuk wide, disusul kamera 2MP aperture f2.4 makro dan 2MP dengan aperture f2.4 untuk bokeh. Sementara kamera depan, OPPO A53 dibekali kamera berbentuk kapsul beresolusi 16MP aperture f2.0 untuk wide. Segi performa, OPPO A53 diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11nm. Didukung prosesor Octa-Core mencapai kecepatan clock 1,8 GHz dan dipadukan GPU Adreno 610. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 10 dipadukan dengan ColorOS 7.2. Selanjutnya, sektor keamanan. OPPO A53 menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di bodi belakang. Sementara sektor baterai, dalam cangkang OPPO A53 tertanam baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Ponsel mengusung fast charging 18W. Pengisian daya diklaim cepat menggunakan USB Type-C. 11. OPPO A12 OPPO A12 yang merupakan ponsel teranyar OPPO ini kini telah tersedia di gerai-gerai tradisional. Fajar memaparkan, ponsel ini dibanderol Rp 1.899.000 untuk varian 2GB RAM 32GB ROM. Adapun spesifikasinya, OPPO A12 memiliki bentang layar 6,22 inci. Layar menggunakan panel AMOLED dengan resolusi layar mencapai 720 x 1520 piksel. Sektor kamera, OPPO A12 dibekali dual kamera belakang. Kamera tersusun secara horizontal. Kamera utama beresolusi 13MP dengan aperture f2.2, disusul kamera 2MP aperture f2.4 untuk bokeh. Sementara kamera depan mengusung resolusi hingga 5MP dengan aperture f2.4. Mendukung performanya, OPPO A12 dibekali chipset Mediatek Helio P35 yang dibangun dengan fabrikasi 12nm. Didukung prosesor octa-core mencapai kecepatan clock 2,35 GHz dan dipadukan GPU Powerver GE8320. Ponsel menjalang sen operasi sistem Android 9.0 Play dipadukan dengan ColorOS 6.1. Terkait sektor keamanan, OPPO A12 menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tersemat di bodi belakang. Sementara sektor baterai, di dalam cangkang OPPO A12 tertanam baterai dengan kapasitas 4230 mAh. 12. OPPO A15s OPPO A15s kini tersedia di gerai-gerai smartphone. Di gerai sinar mas seluler Plaza Simpang 5 Semarang, OPPO A15 dibanderol Rp 2.299.000 untuk RAM 4GB internal 64GB. Terkait spesifikasinya, OPPO A15s memiliki bentang layar 6,52 inci. Layar menggunakan panel IPS dengan resolusi layar mencapai 1600x720 piksel dengan rasio 20 banding 9. Berlanjut ke sektor kamera, OPPO A15s hadir dengan sematan 3 kamera belakang. Kamera utama beresolusi 13MP dengan aperture f per 2.2 untuk wide, disusul 2MP aperture f per 2.4 makro, dan 2MP dengan aperture f per 2.4 portrait. Sementara bagian depan, terdapat poni berbentuk tetesan air atau waterdrop yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP aperture f per 2.0. Segi performa, OPPO A15 diotaki chipset Mediatek Helio P35 dengan fabrikasi 12nm. Didukung prosesor Octa-Core mencapai kecepatan clock 2.35GHz dan dipadukan GPU Power4GE8320. Operasi sistemnya, ponsel ini telah menjalankan Android 10 dipadukan dengan ColorOS 7.2. Selanjutnya, sektor keamanan, OPPO A15s menggunakan fitur keamanan berupa fingerprint yang tertanam di bodi belakang. Sementara sektor baterai, dalam cangkang OPPO A15 tertanam baterai dengan kapasitas 4230 mAh. Pengisian daya pada ponsel ini mencapai 10W didukung microUSB 2.0. Ponsel ini memiliki dua pilihan warna yakni dinamik black dan fancy white. Itulah daftar ponsel OPPO bulan Mei 2021. Mana yang Anda pilih? Informasi harga terbaru OPPO bulan Mei 2021 diperoleh dari promotor OPPO di Gerai Sinar Mas Seluler Plaza Simpang 5, Semarang. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Artikel ini telah tayang di tribunwow.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!